Oke, jadi pada pagi hari ini saya akan sharing pengalaman saya dalam menjalankan blended learning. Kami di Ukrida mulai merintis di tahun 2016 dan dengan menggunakan third party, lalu di tahun 2017 kita mulai mempelajari lebih dalam mengenai blended learning. Dan kita merasa bahwa blended learning ini memberikan dampak yang sangat positif kepada kita para dosen, manfaatnya banyak sekali. Sebelumnya saya ingin memasukkan kita dalam perspektif yang cukup penting, yaitu kita perlu menjawab hal-hal seperti ini. Ini menurut saya penting, what are your beliefs about teaching? Karena kita tahu selalu yang menjadi paradoks dalam pembelajaran adalah, kalau kita memberikan materi, kita mau ngasih materi seberapa banyak, dan menurut kita, student harus dapat semua atau disesuaikan dengan kemampuannya. Karena kadang-kadang kita ada tuntutan dari universitas, materinya harus segini. Tapi ternyata studentnya belum tentu bisa terima semua, atau bahkan dia mungkin bisa lebih banyak. Nah, apa yang kita percaya mengenai ini dalam hal teaching, mana yang paling baik? Itu sesuatu yang kita harus bisa membalance antara kecukupan materi dengan target yang diberikan universitas, dan kemampuan dari student. Ini sangat penting untuk kita bisa sukses dalam membangun blended learning. Yang terdua adalah apa yang harus di-emphasis di classroom. Jadi, misalnya contohnya, disiplin. Bagaimana kalau ada mahasiswa yang pinter tapi tidak disiplin? Bagaimana dengan mahasiswa yang selalu troublemaker? Apa yang kita perlu emphasize di sini? Ilmunya atau spiritualitas dari si student. Itu juga yang perlu kita tekankan, yang kita harus bisa balance. Karena kita sebagai dosen harus juga memberi contoh yang baik kepada mereka. Kalau kita, karena student lebih, kalau tidak mau mendengar kata-kata. That's, in general, is true. Anak, kita punya anak, kalau kita ngomongin nggak akan denger. Tapi, mereka akan merekam dan mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi, apa yang harus kita tekankan dalam classroom itu sangat berhubungan sekali. Caranya kita mengajar, apa yang dipentingkan, yang ditonjolkan, itu juga sangat penting. Ini harus kita pikirkan all the time. Lalu, pertanyaan yang terakhir. Jika kita tahu dalam sebagai dosen, kita ada yang namanya tridharma. Jadi, tridharma ini kita harus ada perkuliahan, lalu ada penelitian, ada akmas. Kita sebagai dosen, kalau kita fokus ke pengajaran, tentunya materi-materi kita akan lebih baik. Tapi, kita bakal kekurangan waktu untuk penelitian. Dan, apalagi untuk akmas. Karena itu luar biasa waktu yang digunakan. Apalagi kalau kita bagian dari struktural. Ya, itu lebih sadis lagi. Jadi, kalau ada cara untuk mengurangi waktu belajar, tapi at the same time, kita bisa meningkatkan kualitas pengajaran, baukah kita melakukan hal itu? Tapi, kita tentunya semuanya pasti mau ya. Tapi, kita harus tahu ya. There is no such thing as free lunch. Ada harga, ada rupa. Sebelumnya, kita masuk ke blended learning. Saya akan menjelaskan beberapa terminologi. Karena, terminologi ini di internet banyak banget. Dan, tiap orang yang dari luar negeri atau dalam negeri, mereka punya pengertian berbeda-beda. Jadi, there is no absolute truth. Yang benar yang mana, tapi ini adalah, menurut saya, interpretasi saya. Pertama, apakah itu digital learning? Menurut saya, digital learning adalah merubah semua bahan kuliah menjadi bentuk digital, apapun juga. Jadi, bisa disebutkan dalam komputer. Ini adalah definisi dari digital learning, menurut saya. Dari saya pelajarin di internet. Jadi, kita punya quiz, kita punya reading materials, kita punya assignment, kita punya pembicaraan, kita punya chatting, semua harus bisa dimasukkan ke dalam USB. Ini adalah artinya digital learning. Bagaimana dengan e-learning atau online learning? Oke. Ini artinya, the learning materials yang sudah dibikin dalam bentuk digital itu harus bisa di-assess via internet at any time. Ini yang disebut juga asynchronous learning. Jadi, waktunya si student dengan waktunya si pembicara atau dosen atau asisten dosen tidak sama. Jadi, learning materials ini biasanya semua material itu ada di internet. Bisa diambil tiap saat. Jadi, contohnya kalau di sini kita lihat si student biasanya belajarnya sampai malam-malam, terutama kalau sudah mau UTS, belajarnya sampai pagi, kadang-kadang tidak tidur. Nah, pada saat itu, kalau dia ada kesulitan, tentu dia tidak akan telepon kita. Dia akan cari bahan-bahan. Kalau tidak ada dari tempat kita, ya mungkin dari internet. Jadi, ini yang disebut online learning. Lalu, bagaimana dengan distance learning atau PJJ? Oke, distance learning adalah lectures and students are not in the same place. Oke, jadi learning can be delivered via internet, phone, telegram, email, regular mail. Nah, sebagai contoh, UT yang universitas terbuka, yang satu-satunya mulai dari depan, didirikan, sudah mengantongi izin untuk mengadakan distance learning. Saya pernah dengar cerita dari salah satu orang yang terlibat di situ. Mereka mengirimkan bahannya itu bisa pakai email. Sorry, snail mail. Jadi, email biasa, post biasa. Misalnya di ujung, di daerah yang terpencil, desa yang terpencil, karena tidak ada internet, tidak ada apa-apa, akhirnya ada lewat mail. Jadi, membuat surat, kirim bahan-bahannya, lalu nanti kalau mereka ngerjain soal, dikirim balik, something like that. Jadi, distance learning berarti lecture dan student-nya are not in the same place. Bisa long distance. Lalu, apa bedanya traditional learning, blended learning dengan PJJ? Oke. Bedanya hanya satu. Waktu, tatap, muka. Oke. Jadi, kalau kita lihat di PJJ, decent learning, kita student dengan lecturer tidak pernah, hampir tidak pernah ketemu sama sekali, atau di tradisional, kita tiap hari ketemu dengan si dosennya. itu di ekstrim ya, dari 0% sampai 100%. Nah, jadi blended learning itu berada di antara PJJ dengan tradisional. Dalam tatap waktunya, tapi dibatasin, blended learning tidak boleh kurang dari 50% waktu tatap muka. kalau di bawah 50%, itu sudah termasuk kategori PJJ, atau distance learning. Nah, menurut peraturan dikti, waktu tatap muka di bawah 50% sudah termasuk PJJ. Jadi, hanya institusi yang akreditasinya A yang boleh mengadakannya, dan harus membuat prodi baru. dan contohnya adalah, misalnya kita mau bikin PJJ ke daerah, misalnya mungkin Jogjakarta, Kelaten deh, yang kecil gitu. Nah, di Kelaten itu, misalnya kita mau buka teknik industri. Nah, di Kelaten itu, harus tidak boleh ada universitas yang punya teknik industri. Kalau ada, nggak boleh. Jadi, harus cari sesuatu yang di kota itu tidak ada. Itu rules-nya. Mungkin belum berubah ya. Oke. Oke. Kita akan membahas sedikit mengenai learning types. Oke. Learning types itu, pada dasarnya, ada beberapa jenis learning type. Jadi, cara belajar. Oke. Kalau kita nyari di internet, sekali lagi, tidak ada definisi yang sama dari semua orang. Semua orang punya definisi sendiri-sendiri. Tapi, saya akan sharekan yang menurut saya seperti apa. Yang pertama, kita tahu tradisional. Oke. Dimana tiga dan students are at the same place at the same time. Yang kita tahu ini adalah synchronous learning. Jadi, semuanya berjalan sesuai dengan timing yang diset oleh sang lecturer. tidak ada student yang bisa lebih cepat atau yang lebih lambat dalam penerimaannya. Tapi, walaupun actualnya nanti pengertiannya berbeda, it's a different story. Tapi, pada dasarnya, semua student maju at the same time. Nah, kita tahu bahwa ada advantage and disadvantage of traditional learning. kelebihannya kita tahu bahwa biasanya orang akan jawab, oh iya, kalau sebagai student saya bisa nanya langsung. Oke. Dan, si lecturer-nya, kalau ada yang kurang jelas, jadi bisa mengulangi bagian yang dia tanya at the same time. tapi, ya, tentunya kita juga tahu ada disadvantage-nya. Salah satunya adalah student dan dosen harus ke tempat yang sama. Dan, itu untuk orang-orang yang jauh dari sekolahan atau tempat bertemunya, itu adalah suatu perjuangan yang tidak mudah. Itu menghabiskan waktu, menghabiskan energi, dan segalanya. Karena itu, ada kelebihannya, jadi ada disadvantage-nya juga. lalu, yang kedua adalah self-study. Pada jenis ini, tidak ada teacher, hanya student belajar sendiri. Either bahannya dia belajar sendiri dari internet, atau dia diberikan oleh student lecternya, nanti dia belajar sendiri di rumah, nanti dia pelajarin, nanti kalau ada quiz, mungkin dia bisa belajar sendiri, atau dia bisa belajar di internet, misalnya, untuk ada tutorial-nya, misalnya, seperti itulah. Nah, kita juga tahu ini ada advantage dan disadvantage-nya. Kelebihannya, tentunya kita tahu, student bisa menentukan sendiri waktunya. Berapa lama dia mau belajar, kapan dia mau belajar, seberapa banyak dia mau belajar, itu ada pilihan, ada di tangan student sendiri. tapi tentu ada disadvantage-nya, karena dia bisa menentukan sendiri, kalau dia orang yang kurang disiplin, tentunya kemajuannya akan sangat lambat. Dan kalau dia tidak punya motivasi, atau tidak ada teman belajar, kadang-kadang dia akan berhenti. Ini akan memperlambat proses pembelajarannya sang student. Lalu kita tahu yang namanya virtual class, di mana teachers and students are not at the same place, but at the same time. Jadi, kita menggunakan media semacam Zoom seperti ini, di mana kita bisa berinteraksi melalui internet, melalui media internet. Jadi, pembelajaran ini mirip-mirip dengan tradisional, di mana kita bisa bertetap muka, dan bisa memperlihatkan grafiknya semua, dan tetap bisa bicara. Ya, tentunya kelemahannya kalau semua orang nanya at the same time, atau misalnya pelajaran nyanyi rame-rame itu karena ada lag, jadi susah ya. Tapi kita juga tahu advantage-nya adalah semua bisa dengan nyaman, tidak perlu pergi-pergi di rumah saja, dosennya bisa di rumah, tidak perlu pergi ke tempatnya universitas, dan ini juga sebetulnya kalau bisa dilakukan dengan cukup banyak, tentunya akan menghemat space ya. Universitas tidak perlu harus selalu membuat ruangan-ruangan baru kalau jumlah intake-nya bertambah. Jadi, kita juga bisa bayangin, dan biasanya ini sangat cocok untuk pelajaran-pelajaran master sama master class, jadi yang sudah lewat dari bachelor, sudah esat. Jadi untuk S2, S2 biasanya adalah orang-orang yang sudah bekerja, jadi mereka tidak ada waktu untuk kuliah, apalagi kalau di Jakarta sangat macet, di mana-mana macet tidak terkaruan, makanya kita merasa ini juga sesuatu yang baik untuk virtual class. Oke, lalu jenis yang keempat adalah group study, di mana student forms groups dan study together. Kita juga tahu ini ada kelebihannya, yaitu student akan termotivasi untuk belajar karena ada teman-temannya belajar bisa nanya, dan bisa saling membantu, tapi tentu juga ada disattendance-nya, karena kalau yang paling pinter di situ ternyata ngawur, ya semuanya ikut ngawur. Dan juga kalau ada yang pemalu dan tidak dibantu, maka yang pemalu ini akan semakin mundur karena bisa minder. Tapi, kalau yang teman-teman ini kompak, mereka bisa saling bantu, maka ini sesuatu yang luar biasa grup study ini. Mereka bisa mengeluarkan ide-ide yang luar biasa dengan menggabungkan otak-otak mereka. Nah, jadi, kalau bagaimana dengan blended learning? Blended learning adalah kombinasi dari semua. Tradisionalnya ada, virtualnya ada, self-study ada, grup ada. Jadi, ini pada dasarnya adalah blended learning. Kita ada kelebihannya dari tradisional, dan kelebihannya dari virtual, dan kelebihan dari self-study dan grup, dan kejelekannya semua saling di-cancel dengan saling mengkomplementasi satu sama lain. Jadi, menurut saya dari pengalaman saya sendiri, blended learning adalah jenis pembelajaran yang terbaik. Karena, menggabungkan kelebihan-kelebihan dari yang lain dan meminimalisir kelemahan-kelemahan dari semua jenis learning types ini. Oke, jadi, kita masuk ke selanjutnya adalah kenapa blended learning? Oke, karena terus terang, untuk menjalankan blended learning dengan semua kelebihan-kelebihan itu, ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena banyak dosen yang sampai saat ini masih mempertanyakan why blended learning? Oke, jadi banyak dosen yang mempertanyakan kenapa mesti blended learning? Nah, ini adalah hal-hal jawabannya. Karena kita tahu generasi kita yang kecil, terutama yang sudah punya anak yang sudah mulai mainan HP, tahu ya, itu jawaban itu sangat betul. Mereka mempunyai karakteristik yang luar biasa. Jadi, milia generation ini mereka lahir sudah langsung seakan-akan jago menggunakan teknologi. Oke, internet adalah source informasi. Di internet hampir semua informasi ada. Hampir tidak ada informasi yang tidak ada. Kita, saya pernah nyari suatu lagu yang tidak pernah saya temuin. di internet saya cari pun tidak ada. Tapi, suatu ketika setelah setahun kemudian, saya cari lagi ada. Jadi, cepat atau lambat hampir semua data itu ada di internet. Oke, nah, milia generation ini begitu dia lahir, sejak kecil dia sudah terbiasa mengambil informasi dari internet. Jadi, mereka mau belajar di mana mereka mau belajar. Dan, biasanya, mereka belajarnya seperti biasa, sudah mendekati UTS atau WOS belajar sampai malam. Nah, kalau mereka mau hal seperti itu, kalau bahan-bahannya tidak tersedia, tentunya tidak bisa ya. Tapi, dengan adanya internet, itu memungkinkan untuk mereka belajar malam-malam pun jam 2, jam 3 itu sudah biasa bagi millionaire generation. Siangnya mereka tidur, malamnya mereka bergadang. yang punya anak pasti punya pengalaman yang sama. Jadi, mereka belajar lebih banyak dengan watching. Tidak dengan ngomongan. Kita mau ngomongin seribu kali, percuma. Kalau ada yang bilang mereka dengar, no. Mereka dengar sesaat, tapi enggak. Tapi, kalau mereka melihat, itu nancep di dalam otak mereka. Kita tahu, in the future, people use voice commands. to give instruction to a computer. Bagi yang suka nonton film, kita sudah sering melihat film, misalnya di Avengers, Star Trek, saya percaya generasi kita pasti sudah pernah nonton Star Trek atau Star Wars. Kita melihat, di masa depan, semua tidak ada yang nanya ke computer pakai keyboard, nanya. Masih semuanya sudah pakai voice commands. Dia bilang, computer, cari ini, cari itu. Semuanya pakai voice commands. Dan, itu kita tahu, bahwa kita juga tahu, sekarang ini semua sedang menuju ke arah ke situ. Jadi, itu adalah kita melihat masa depan, apa yang akan terjadi. Jadi, dalam digital generation ini, mereka tidak lagi familiar dengan typewriters. Anak saya yang paling kecil tidak tahu apa itu typewriters. Tidak pernah melihat typewriters. typewriters. Dan, tapi, mereka, dulu, jamannya saya, kita tahu ada IPA, IPS. Kita pernah ada pertandingan antara IPA dan IPS. Nah, kita sebagai, mereka yang dari IPS ngasih soal, oke, ini ada mesin ketik, terus kita disuruh ngetik, tapi mesin ketiknya itu hurufnya semua dikasih selotip, jadi kita tidak bisa lihat hurufnya. Ya, tentunya yang orang IPS yang dapat ilmu ngetik, bisa. Tapi yang dari IPA, nggak bisa sama sekali. Tapi, zaman sekarang, semua anak yang sudah SD pun, kalau suruh ngetik, jila cepat banget. Apalagi untuk pakai HP, sangat cepat. Itulah yang namanya digital generation. Mereka tidak tahu typewriters, tapi pakai keyboard, cepat banget. Dan, mereka tidak lagi familiar dengan home phone. Sekarang ini, hampir tidak ada orang yang rumahnya punya home phone. Itu udah jarang banget. itu biasanya kalau yang udah lama banget. Tapi sekarang, saya punya telepon di rumah, itu hampir tidak pernah berdering. Akhirnya lama-lama saya berhentiin. Percuma, tidak ada yang telepon kok. Nanti, in the future distant generations, they use voice command. Jadi, mereka akan seperti ini, kurang lebih. Mereka semuanya sebagai voice command. Mereka menggunakan mechanical limbs. Karena, why? karena mereka akan immune to virus and other diseases. Jadi, ini bukan sesuatu yang musahil, tapi saya percaya semua kalau kita pelajarin di dunia kedokteran, terutama di dunia ada biomedical, engineering, mereka semua mengarahnya ke situ. Kita tahu ada stem cell. Oke, that's good. tapi kadang-kadang orang perlu sesuatu yang last longer. Nah, last longer itu kalau kita pakai stem cell juga ada batasannya sendiri. Tapi, kalau kita mengandalkan mechanical, putus, ya ganti baru saja. Itu future distant generations. Well, whether we like it or not, it's going to happen. Karena kita sudah tahu ya, mungkin dari unitas yang punya biomedical, tahu yang namanya artificial limb kan, itu kita punya sarap-sarap, kita bisa menggerakan artificial hand, itu benar-benar bisa menggerakan jari, cuman masih tetap disempurnakan. Jadi, saya percaya the future generation will be something like this. Jadi, in the future, even blended learning may be replaced by cybernetic learning. Jadi, zaman dulu traditional learning, zamannya Plato, zamannya Michelangelo, semua traditional learning analog, tidak ada digital. Zaman sekarang, kita ada zaman sekarang, kita pakai blended learning, partly analog, partly digital. Tapi, di masa depan, semua akan menggunakan cybernetic learning, digital. Ini yang akan terjadi di masa depan. Karena itu, kita harus benar-benar bisa paham dengan dunia digital. Oke. Oke. saya masuk ke selanjutnya, topik selanjutnya adalah learning methods. Oke. Learning methods ada banyak macam. Tapi, dalam hal perkuliahan, yang saya tahu, semuanya bisa di-classified into kategori seperti ini. Misalnya, kita akan memberikan lecture, atau kita panggil guest lectures, kita ada reading assignment, kita berikan kepada mereka, either sebelum kelas dimulai, atau kadang-kadang ada dosen yang memberikan reading assignment pada saat jam kelas, which is not recommended. Karena itu menghabisin waktu. Oke. Kita juga bisa ngadain yang namanya quiz-based learning, kita bisa ngadain quiz, misalnya midterm, final, homework, dan mungkin waktu di kelas, kita bisa ngadain quiz, pop quiz, atau kita bisa ngadain group discussion, problem-based learning, student-centered learning, ini biasanya group discussion. Jadi, istilah-istilah itu sebetulnya tidak pada dasarnya adalah group discussion. Oke. Lalu, kita juga ada lab atau praktikum. Ya, kita tahu ini belajar di lab, kita tidak bisa lakukan di rumah, karena kalau di rumah dengan di lab kan biasanya beda, alat-alatnya kan tidak ada. Oke. Atau kita bisa mengadakan field trip, di mana kita belajar keluar, melihat dunia luar, seperti apa sih. Jadi, dalam perkuliahan, excuse me, jadi dalam perkuliahan biasanya cara kita mendeliver ada tujuh. jika ada yang bisa mikir yang lain, silakan nanti bisa kasih tahu saya. Thanks. Oke. Ini class lecture, contohnya seperti ini, adalah tradisional banget. Jadi, ada guru, dosen di depan, lalu student-studentnya melihat at the same time. Dan kita tahu reading assignment itu seperti ini, misalnya, kita reading assignment-nya, kita upload di, kita punya apa, sistem, jadi student tinggal lihat, baca, kode tinggal di-klik, dia bisa lihat sendiri. Kita sudah kasih tahu link-linknya, mereka bisa baca sebelum kelas. Oke. Quiz, kita tahu, quiz kita juga bisa bikin, ini seperti ini, contohnya, question one, question two, kita bisa bikin online, jadi mereka bisa kerjakan online. quiz-based learning, ini sesuatu yang menurut saya sih, dari pengalaman saya, ini cukup bagus. Kenapa? Karena gini, kalau kita tidak mengadain quiz, lalu tahu-tahu sudah sampai ujian tengah semester, UAS, itu waktu sudah berjalan, misalnya, tujuh pertemuan. Pada saat minggu ke-8, kita mengadakan UTS. Terus kita melihat hasilnya, waduh, ternyata hasilnya kok jelek banget. Lalu, apa yang kita lakukan? Apa kembali lagi mulai dari minggu 1 ke 7 kan nggak mungkin. Artinya, waktu berjalan terus dan sampai ke UAS. Sampai UAS, ternyata jeblok juga. Then what to do? Apa mau ngulangin lagi? Kan nggak mungkin. Nah, tentunya, semua dosen mengalami hal yang sama. Jadi, kita harus mencegah itu. Salah hatunya mencegah yang saya alamin adalah menggunakan quiz-based learning. Kita tahu kadang-kadang kita bisa kasih dia reading assignment dan kita kasih quiz untuk menjalankannya. Oke, tapi kenyataannya reading assignment-nya nggak dibaca, dia kerjain quiz-nya nyontek dari teman-temannya misalnya. Atau dia tidak kerjain sendiri. Akhirnya, kurang efektif. dan untuk meningkatkan ini, menurut saya quiz-based learning ini sangat mudah. Oke, jadi caranya adalah kita prepare quiz based on reading material. Jadi, kita ada reading material-nya, dari situ kita bikin quiz-nya. Oke, lalu kita kasih quiz-nya ke student-nya sebelum kelas. Oke, nah, jadi, present the reading materials during kelas. Oke, jadi student itu akan di-reinforce untuk belajar, untuk memahami materialnya. Separungnya dulu, nanti sisanya present the reading materials during kelas. Ini yang disebut flip classroom. Oke, cuman flip classroom-nya tidak dalam bentuk reading kalau dia dikasih quiz, tapi dikasih quiz kalau dia dikasih reading. Oke, jadi seperti ini, kira-kira. Misalnya kita mau ngajarin, reading materials about IoT. Kita tahu IoT says for internet of things, bla 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 bla. Ini reading materialnya. Nah, kita jangan kasih reading material ini ke mereka. Kita berikan kebalikannya. Kita bilang, apa itu IoT? Lalu, what is the difference between IoT? Lalu, how would IoT impact the economy? Gitu. Jadi, sekali lagi, tidak berikan reading materialnya, tapi kita kasih quiz-based learning-nya biar mereka cari tahu dulu sendiri. nanti di kelas, baru kita lihat hasilnya, kita sudah tahu, oh, ini orang sudah ngerti atau sudah separoh ngerti atau bagaimana, kita menjelaskannya lagi. Jadi, ini sekali lagi untuk mencegah pada saat UTS atau UAS, mereka angkanya jelek. Oke, ini group discussion, kita sudah tahu, kita bisa mengadakan ini, bisa dalam bentuk di kelas, atau PBL bisa dikerjain di rumah. Ini lab atau praktikum, jadi pada dasarnya, mereka mengajakan lab-nya, hal-hal seperti ini, ya tentunya harus di lab ya, nggak bisa di rumah. Oke, ini juga field trip, ini bagus banget, ini bener-bener membawa student ke tempat dunia kerja, di mana mereka tahu, punya ngerasain, kayak apa sih suasana kerja di sebuah perusahaan. Ini bagus banget. Makin banyak, makin bagus. Oke, jadi typical blended learning itu biasanya tadi ada tujuan, biasanya seperti ini, self-study, jadi kita seperti yang saya bilangin, salah satunya kita kasih ring-ring assignments sebelum kelas, lalu kita atau boleh juga dengan quiz-based learning, oke, untuk quiz, untuk ensure, dan reading assignment-nya dibaca. Kalau kita hanya ngasih reading assignment tanpa quiz, itu biasanya nggak dibaca. Padahal tujuannya adalah sebelum student masuk ke kelas, dia otaknya yang kosong harus diisi separoh dulu. Jadi, kita bisa ngisi separohnya lagi. Kenapa begitu? kita kan tahu nanti bahwa student itu kalau kita ngajarin satu jam, baru 20 menit mereka udah nggak fokus. Dan ke depannya, the next generation will be even worse. Oke, nah, kalau kita punya bahan misalnya perlu 60 menit, mereka dalam waktu 20 menit udah nggak mau dengerin, udah nggak masuk ke otak, kan susah. Karena itulah kita harus paksa mereka baca dulu sebelum kelas, jadi nanti di kelas kita jangan bicara selama 60 menit, tapi hanya 30 menit. Dibatasin. Karena percuma 30 menit ke 30 sampai ke 60 itu udah hampir nggak masuk ke otaknya mereka. Ini yang, ini adalah konsepnya dari flip classroom. Oke, di brand training juga kita ngadakin traditional dan virtual class, kita ngadakin short lectures, jadi ketemu dengan student, kita bisa mengajarin mereka, reinforce their study and their behavior, karena kadang-kadang ada yang suka datang telat, kalau datang telat kita ada di kelas kan kita bisa kasih dia peringatan, eh, jangan telat pagi ya, something like that. Ya, virtual class kadang-kadang ya telat, kita kadang-kadang nggak bisa ngomong apa-apa ya, bisa networknya berat, masalah atau komputer basah, tapi kalau tradisional kan kita lebih ketemu dengan begitu, ngasih taunya lebih enak. Oke, group discussion, jadi ada group discussion-nya juga, kita kasih problem based learning, collaboration, nah, biasanya kalau saya, nanti ada problem based learning yang short di dalam kelas, oke, nanti saya kasih mereka misalnya 15 menit, ini ada problem based, kamu bikin group, groupnya udah saya pecah dulu menjadi 3 atau 4 group, tolong kalian diskusiin among yourselves, ya, bagaimana permasalahannya dan solusinya seperti apa. Setelah itu, saya suruh tiap group maju ke depan presentasi. Waktunya juga cuma paling 5 menit. Nah, lalu at the same time, saya menggunakan LMS, oke, jadi dengan LMS ini, waktu dia presentasi, itu semua bahan presentasinya sudah di upload di LMS. Jadi, mereka sembari presentasi, sembari saya lihat hasilnya di LMS, sembari saya kasih nilai. Jadi, begitu student itu selesai presentasi, saya juga sudah selesai memberi penilaian. Kalau kita tidak melakukan hal itu, kita pinta mereka kasih paper, nanti ditumpukin. Kita tidak sempat, tahu-tahu sudah paper ini bakal banyak numpuk-numpuk-numpuk, pada saat kita masih beri nilai, sudah lupa. Ini kayak apa ya waktu itu ya? Ini kok kayak gini ya? Sudah lewat. Jadi, kita punya beban akan bertambah banyak. Oke. Oke, jadi homework ini optionals. Oke. Homework optional ini some course materials are more difficult than others. Oke. Kalau kita tidak memberi homework, kadang-kadang mereka dalam waktu seminggu bisa lupa. Kadang-kadang kita memberi homework yang simple-simple saja, atau assignment biasanya untuk mereka tetap bisa mengingat. Atau kadang-kadang kita bisa minta mereka menjadi lebih kreatif lagi. dalam kita tahu bahwa itu soalnya ada yang nambah ini ya. Nanti saya jawab ya. Oke. Requirements for blended learning. Oke. Untuk blended learning apa sih yang dibutuhkan? Oke. Kita perlu yang namanya learning management system. Oke. Dengan learning system ini, lecturer bisa set up course before school begins. Oke. Most students prefer access via smartphone. Ini dari pengalaman saya. Kebanyakan mereka sukanya LMS-nya menggunakan smartphone-nya mereka. Oke. Then, there is no perfect LMS. LMS yang ada di dunia ini banyak banget. Mungkin ada 50 lebih. Tidak ada yang perfect. Jadi, jangan nyari yang perfect. Tidak ada. Oke. Kita harus karena zaman digital mau nggak mau kita harus punya fast and reliable internet connection. Oke. Jadi, student harus dan untuk LMS server-nya juga internetnya harus bagus. Kalau nggak bagus itu sia-sia. Dan zaman sekarang ini kalau kita nggak punya internet yang susah kita bisa membuktikan dengan adanya COVID-19 ini betapa pentingnya internet connections. Oke. Dan kalau kita punya fast internet connection kita bisa akses ke LMS dan kita bisa ngadakan video recording karena video recording ini kita masukin untuk lecture dan discussion kita masukin ke semua ke LMS itu dan sekali lagi itu file-nya gede-gede semua. Kalau nggak punya internet connection yang gede nggak akan bisa terjadi. Lalu student dan lecturers must have access to a good personal computer laptop smartphone dan adequate internet connection sekali lagi. Helpdesk. Harus ada helpdesk. Kalau kita mau blended learningnya sukses kita harus punya helpdesk. Kenapa? Karena ada student dan lecturers are ignorant. I'm sorry to say but this is true. Banyak lecturer yang nggak mau tahu mau gampangnya aja semuanya nggak mau belajar. Kalau ada pelatihan nggak mau datang. nanti kalau ada masalah teret-teret bilang nggak ada yang bantuin. Oke. Itu sesuatu yang ya mesti dirubah ya. Nah di helpdesk ini akan membantu yang mau nggak mau kita akan ketemu lecturer yang seperti itu. Demikian juga student udah dikasih email bahan dikirim ke email bilangnya sorry email-nya saya lupa ke password-nya. Itu kejadian yang sering banget terjadi. Oke. Technical problem. Jadi kadang-kadang mereka bilang aduhnya server-nya nggak bisa diakses. Nah kita harus punya helpdesk yang bisa membantu mereka cari tahu apa yang terjadi. Oke. Saya kan sedikit mendalami LMS karena ini LMS Learning Management System adalah the heart of blended learning. Oke. Jadi LMS ini gunanya adalah to manage past, present, and future courses. Jadi kita set up si labusnya. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 apa yang akan terjadi. Dan kita juga nyiapin weekly module. Jadi pertemuan pertama itu ngapain aja semua kita set up semua di LMS. Kita bisa kasih quiz, assignment, reading materials, class recording, semuanya ada di situ. jadi kita tahu ya terutama untuk class recording. Kalau misalnya student itu nggak masuk lalu kita mau ngapain? Apakah mau panggil dia ke kantor kita kita kasih lecture kan nggak mungkin. Itu satu. Jadi kalau dia nggak masuk kita silung aja kamu lihat sendiri class recordingnya kamu baca sendiri ambil dari LMS. Oke. Lalu kita juga bisa manage student enrollment dan attendance. Karena kalau kita kasih assignment mereka masuk kita bisa tahu bahwa mereka kerjain di kelas itu ada buktinya. Oke. Jadi gue sebagai easy reference to make revision. Jadi kalau kita misalnya semester ini ngajar mata kuliah A nanti semester tahun depan juga mengajar yang sama kita tahu kelemahannya kita waktu ngajar kurang ini kelebihan ini atau apa kita bisa revisi dengan mudah. Dan jangan jangan kita menggunakannya di komputer kita laptop sendiri. Itu pasti ribet banget. Kalau kadang-kadang komputernya rusak habisnya corrupt kena virus habis deh semuanya. Jadi kalau kita taruh semuanya di server itu kan lebih aman. Kita bisa melihat sudah teratur tertata rapi kita bisa revisi tinggal mau dikit-dikit kita create new course. Jadi yang lama tetap ada kita bikin yang baru. gamification-nya student zaman sekarang senang maimnya game karena itu industri game itu luar biasa. Orang yang penghasilannya tinggi itu biasanya dari main game juga ada. Kalau kita sudah pernah melihat film judulnya Wall E itu kita melihat di masa depan kalau semua kerjaan manusia sudah digantikan oleh AI lalu manusianya suruh mengapain mau kerja ada ada robot yang kerja mau nanam mau masak semuanya robot lalu manusia sudah ngapain ya nothing we just do entertainment business yang akan maju karena enjoyment itu tidak bisa digantikan dengan robot ya manusianya harus enjoy bukan robotnya yang enjoy jadi gamification akan menjadi sesuatu yang menarik bagi student kalau kita mau membuat mereka lebih tertarik dengan gamification kita bisa kasih badges untuk memotivasi mereka lalu forum chat dan video conference ini semua adalah sesuatu yang baik dengan adanya forum kita juga tahu bagaimana student itu reaksinya dan chattingnya juga dan video conference-nya juga ini semua juga menjadi bagian dari documentation jadi kalau nanti asesor datang mau nanya bukti-buktinya oh gampang lu mau bukti yang mana minggu keberapa kita semua datanya ada gak usah kelabakan nyari bukti-bukti contoh-contoh semuanya ada di sini jadi look completely time and self oke ini sekali lagi documentation is very important kita kalau udah ngadain berkulian harus ada buktinya quality assurance jadi kita mulai dari depan kita mendesign kita putar mata kuliah hingga akhir delivery dan testing semua bisa dilihat jadi dari kacamata quality kita bisa mengukur dari sini oke accreditation nanti seperti saya bilang kalau asesor datang udah ada semua mau nyari apa juga ada biasanya asesor udah ngeliat gitu udah yaudah oke 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 lalu prevent dispute kalau kita punya semua ada di internet si student kalau dapat angka gitu dia juga bisa ngeliat eh gue waktu itu dapat berapa ya nah kita lihat aja disini kan gak ada dispute lagi sedangkan kalau kita pakai paper base kita angkain papernya hilang atau studentnya dirubah-rubah kita gak tahu itu bisa menjadi dispute oke jadi LMS ini is the heart of the blended learning oke nah apa yang dibutuhkan LMS kita perlu powerful server oke jangan beli murahan murahan nangis yang bagian IT pasti nangis oke dan studentnya pasti teriak-teriak ujung-ujungnya LMSnya kagak jalan blended learningnya kagak jalan jangan berusaha beli server murahan lalu ada dua kita bisa di local premise jadi ada di universitas servernya atau kita taruh di cloud kelebihannya apa kalau di local premise kita menggunakan local area network jadi student kalau di kelas bisa mengakses itu cepat tidak menggunakan bandwidth tapi masalahnya kalau misalnya servernya bermasalah atau kalau komputernya bermasalah itu akan menjadi masalah artinya kita juga mesti punya server yang kuat kalau kita menggunakan cloud itu ada di di tempat yang sudah pasti lebih aman servernya sudah pasti bagus dan internet pasti bagus jadi ada plus minusnya oke ke terlalu backup dan harus punya backup sistem yang bagus kalau tidak di backup ada masalah dan semuanya nangis PM VM VM virtual oke anyway dengan virtual ini kita sangat mudah menghandle server oke jadi satu server kita bisa pecah-pecah menjadi beberapa server menggunakan VM oke lalu cache jangan lupa cache harus dikasih cache supaya bisa meningkatkan kalau kita punya server performanya so-so-so hanya so-so doang kita pakai cache maka itu akan meningkatkan performanya dari server kita dan kita harus punya capable IP support yang baik untuk hardware software dan infrastructure oke kebanyakan sekarang orang nyari programmer tapi kalau dalam hal ini yang kita butuhkan bukan programmer tapi orang yang jago infrastructure hardware dan mengerti software seperti system software kayak operating system oke lalu konsiderasinya kita harus cari LMS yang user friendly to student lecturers and admin tidak ada LMS yang memenuhi semuanya ini jadi bagus untuk admin belum tentu bagus untuk student bagus untuk student belum tentu bagus untuk lecturer jadi seperti saya bilang tidak ada LMS yang perfect oke tapi cari at least ada lebih baik ada daripada kalau ada oke lalu can handle concurrent users jadi harus bisa menghandle banyak user at the same time jangan sampai dibatasin karena student kita berarti kita tidak mengharapkan banyak student padahal kita mau mengharapkan semua student semua dosen menggunakannya dan harus scalable dan bisa kalau mau ditambah jumlah penggunanya bisa expandable jadi berarti kalau feature-featurenya mau ditambahin juga bisa dan price itu juga sesuatu yang perlu dikonsider oke jadi blended learning benefit in general adalah kita bisa meningkatkan kualitas pengajaran dan menghasilkan student yang punya komentar yang sudah di target jadi kita lebih gampang kita punya capaian pembelajaran kita berdasarkan itu kita mendesainnya di LMS-nya berdasarkan silabusnya segala semua dan itu bisa diukur bisa kelihatan karena ada hasilnya orang lain bisa masuk ke tempat yang kita punya mata kuliah bisa mereview dengan mudah gak perlu kita share kirim Excel lah kirim Microsoft Word lah gak perlu ada semua di sini orang bisa at any time membuat mengakses kita punya mata kuliah dan kita sendiri juga masih bisa oke dan ini kedua mengurangi hubungan kerja dosen karena kalau kita bisa melakukan ini dengan benar kita gak perlu ngajar misalnya 3 SKS harus 2 jam setengah gak perlu kita bisa kurangin kan tadi udah dibilangin blended learning mengurangi 50% tatap buka kita gak perlu begitu banyak asal benar-benar kita melakukannya dengan benar dengan konsisten kita gak perlu pertemuannya sampai begitu lama kita bisa kurangin oke jadi kita punya waktu pengajian itu bisa dikurangin untuk penelitian dan pengabdian apalagi kalau kita mengajar yang sama untuk tahun depannya mirip-mirip yaudah kita benar-benar gak usah nyiapin lagi apa semua tinggal kopas aja mata kuliah yang tahun lalu dengan sini kita tinggal kopas di LMS nya kita tinggal terusin lagi dengan sedikit modification kalau kita perlu dan sekali lagi ini untuk documentation sekali lagi untuk quality dan proof kita kan tiap kali perlu ada yang namanya BAP berita acara perkuliahan mesti ada bukti bahwa kita benar-benar mengadakan kuliah ini semua bisa ada di sini mau ada student feedback atau semua kita bisa masukin semua di sini oke jadi tadi seperti yang saya bilang learningnya benefit pada dasarnya semua bahan ajar mudah di edit dan disempurnakan bisa di copy duplicate bisa di share kapan saja kalau nah ini yang nomor 4 juga bagus kalau lecture-nya berhalangan kita bisa cari pengantinya karena pengantinya tinggal masuk ke mata kuliah itu lihat ini pertemuan kelima pertemuan kelima itu ngapain bahannya semua ada di situ korpornya semua udah ada ya tinggal jalankan aja dan dia udah tahu sebelumnya pertemuan 1 sampai keempat itu ngapain aja lalu pertemuan 6 dan selanjutnya kayak apa dia langsung lihat sebentar kan bisa oh dia tahu oke saya mesti ngomong apa dia udah tahu nah ini ini sangat-sangat membantu kita kalau kita ada halangan dan minta orang lain kalau kita lecture gak ada kadang-kadang ya asisten dosen bisa bantu kita kalau gak ada kayak gini gimana susah banget kan oke lalu penilaian digital quiz bisa dilakukan oleh komputer kita tahu kan kalau kita ngadain kayak semacam exam atau quiz kalau pakai paper base itu misalnya ada 10 soal student tuh gak selalu jawabnya nomor 1 2 3 kadang-kadang nomor 10 duluan kadang-kadang nomor 5 kadang nomor 2 loncat-loncat kita yang setengah mati nyari ini nomor 3 nya mana nomor 5 nya mana udah gitu tulisannya waduh gak bisa dibaca nah kalau kita pakai quiz kita kalau misalnya multiple choice itu enak banget gak usah ngawin-ngapain udah udah komputernya yang ngecek dan itu udah pasti absolut gak ada dispute lagi kecuali memang soalnya yang ambigu ya nah lalu penilaian group discussion seperti saya bilang bisa langsung di save di komputer kita punya weighted rubrik ini nanti saya akan bicara lebih banyak ini sesuatu yang baik banget rubrik lalu final grade bisa ditentukan oleh komputer jadi kita gak usah kompal semuanya nanti ngitung lagi semua all done di LMS kita gak perlu simpan hard copy material bisa hilang dan class recording ini kalau untuk student yang wah tadi saya diajarin kok saya kurang ngerti ya oke lu kalau gak ngerti lihat lagi class recordingnya sampai 10 kali 20 kali terserah lu yang penting lu harus bisa ngetik gitu loh jadi class recording ini sangat membantu baik maaf Pak Burhan maaf Pak Burhan waktu kita tinggal 30 menit lagi mungkin bisa dalam 5 10 menit karena sudah ada 4 penanya Pak yang menunggu oke jadi ini apa internet questionnya seperti saya bilang perlu stable mobile data computer requirementnya laptop not PC not netbook dan harus ada web camera blablabla oke helpdesknya helpdesk itu penting banget itu alat di angel jadi LMS itu harus set up courses upload username semua ini harus ada lalu IT support seperti yang saya katakan dan yang paling penting salah satunya di bawah ini instructional designer this is very very difficult to get karena instructional designer ini akan bisa membantu dosen untuk membuat powerpoint yang menarik yang yang bagus dan mungkin membantu dosen untuk menjelaskan suatu masalah yang rada susah nah jadi instructional designer ini benar-benar harus orangnya cerdas dan tidak jelas mengerti menggunakan digital-digital tools oke ini jarang banget oke internet connection is the blood seperti yang bilang kalau pakai internet line yang list line ya jangan share line jangan kalau ada yang nawarin elastic bandwidth no harus list line dan harus ada backup line kalau bisa dua to ISP dan kasih wifi untuk student di kelas atau lobby dan give them free jaman sekarang mobile data signal is usually bad inside the building jadi kalau mereka mau pakai mobile data nggak bisa oke ingat sekali lagi harus list line kalau list line ini nanti kalau ditawarin bilangin lu ngasih gue berapa MBPS oke gue pengen tau lu punya MBPS itu ke apa international line berapa jangan dibohongin ini dapatnya gede banget nih tapi itu ternyata untuk lokal untuk internasional sedikit di Indonesia yang kita butuhkan itu internasional bukan yang lokal lokalnya mau dikasih segede gajah percuma nggak pakai banyak yang pakai banyak itu adalah yang untuk internasional jadi hati-hati dengan penawan ISP ya kalau dia nggak mau ngasih lihat nggak mau kasih tahu perbandingannya itu artinya dia kita bakal dikasih kecil oke ini additional equipment kita selalu susah mau pakai whiteboard atau LCD projector kalau LCD projector kita lihat seperti ini ya kadang-kadang musuh ditarik diatasin lagi itu ribet jadi bagi kalau yang memungkinkan ini dari pengalaman saya kita punya ini itu benar-benar sangat menyemangati student mereka bisa ada presentasi menggunakan ini kita nggak usah ajarin mereka langsung bisa pakai dan ini benar-benar mata mereka kebuka semua nggak ada yang ngantuk kalau ada punya alat seperti ini lalu bagaimana mencoba bila ditunai kita harus tahu saat ini ortu dari generasi milenial ada golem baby woofer masalahnya gini mereka selama ini mulai dari SD SMA disekokin pakai cara tradisional nanti kalau kita di tempatnya universitas udah berubah menjadi blended mereka kaget jadi banyak yang orang tua bilang loh kok kuliahnya cuma sebentar gue nggak mau nih lu kalau gue udah bayar mahal-mahal lu mesti di apa di tempatnya universitas seharian nah itu kadang-kadang sesuatu yang kita mesti jelaskan kepada mereka oke yang dibutuhkan untuk mensusahkan blended training ya seperti saya dibilang infrastructure harus siap socialization terus-menerus punishment reward training LMS terus-menerus RPS harus siap ini udah harus punya asisten dosen yang baik dan materi harus dibuat digital yang naik dan diupdate setiap tahun apa yang harus dilakukan untuk mulai blended learning oke step 1 decide learning outcome prepare syllabus decide ini decide the quiz types prepare weekly activities develop the learning materials LMS oke ini contohnya seperti ini oke saya kebut aja deh nih rubrik ini penting rubrik ini ini penting banget to shape student behavior kita tahu kalau multiple choice itu kan absolute tapi kalau kita ngasih SI gimana cara ngangkainya kan susah nah kita dengan rubrik kita bisa mengontrol studentnya behavior oke yang sesuatu yang kita tidak bisa lakukan dengan multiple choice dan kita bisa mereduce subjectivity in grading dan secondary objective can be assigned to other people with minimum bias kalau di kelasnya saya saya kasih rubrik mereka bikin assignment saya kasih rubrik ngisi sendiri jadi kalian bisa tahu sendiri kalian punya angka itu berapa oke ini rubrik contohnya seperti ini kalau udah mereka ngisi sendiri jadi angkanya mereka mereka bisa tahu sendiri kalau misalnya nyontek itu artinya originality-nya rendah jadi dapat up point 0 gitu oke nah to develop the learning materials oke nah kita tahu yang paling banyak digunakan oleh millennial adalah di masa depan bakalan smartphone oke dan average vision mengatakan bahwa attention dari mereka itu sangat pendek lebih pendek dari gold face gold face itu sekarang 9 second sedangkan mereka udah tahun 2015 cuma 8,25 second jadi kalau kita tidak bisa meng-attract their attention within 8,25 second they will not be interested oke dan video holds more attention than anything else oke jadi untuk membuat video pembelajaran yang menarik itu perlu kemauan yang keras oke tidak bisa sembarangan di era industri 4.0 dosen tidak boleh gaptek tidak ada alasan kalau Romo saja tidak gaptek masa kita boleh gaptek apalagi Romo juga mungkin di dalam seminari bisa menggunakan teknologi seperti ini CNCR-nya mungkin sudah ngelakuin oke jadi tidak boleh gaptek oke ini yang terakhir slide terakhir can anyone's philosophy change with time ya tergantung orang yang mau berubah atau tidak mau berubah ya thank you kepada Prof Agus Tinus Purna Irawan kita berikan waktu baik sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Burhan terima kasih Pak Burhan sudah memberikan pencerahan kepada kita semua tentu ini satu hal baru mungkin sebagian dari kita semua mungkin juga sebagian sudah biasa melakukan kegiatan ini nah yang paling penting adalah menurut pandangan saya lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan perguruan tingginya masing-masing karena kalau perguruan tingginya Pak Burhan kan mungkin fasilitas lengkap ya Pak Burhan tapi yang mungkin teman-teman dari perguruan tinggi yang terbatas kemampuannya tentu mari kita tetap menggunakan keterbatasan itu untuk melakukan kegiatan yang berkualitas yang kedua kita ingat pesan Pak Menteri kemarin ada tujuh pesan Pak Menteri yang pertama adalah keluar dari zona kenyamanan saya kira ini penting blended learning adalah bagian dari keluar dari zona kenyamanan untuk Indonesia saat ini yang berikutnya adalah berikan pelajaran yang terpenting atau termenarik atau yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa itu juga pesannya Pak Menteri artinya memang apapun yang kita persiapkan dalam proses pembelajaran harus juga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa kita jangan sampai nanti mahasiswa itu kita bentuk sesuai dengan keinginan kita padahal itu bukan kebutuhan mahasiswa akibatnya untuk PTS banyak PTS yang tidak terima mahasiswa baru karena tidak berminat masuk ke perguruan tinggi inovasi pembelajaran sesuai keadaan kemampuan PTS sekaligus juga hati-hati karena kalau mahasiswanya tidak berminat perguruan tingginya tidak punya uang untuk membiayai segala sesuatunya itu juga penting nah oleh karena itu Bapak Ibu di luar semua yang dibicarakan Pak Buruan yang hebat tadi maka pesan saya adalah satu pengalaman belajar mahasiswa learning experience yang kedua adalah konstruksi keilmuan ketiga adalah kontekstual sehingga mahasiswa kita siap masuk ke dunia kerja ketiga belajar konsep menuju ke filosofi supaya tidak mudah lupa akhirnya memutus satu konstruksi keilmuan sekali lagi terima kasih Pak Buruan atas pencaran buat kita semua mudah-mudahan semua kegiatan yang kita selenggarakan di IKDKI sungguh bisa menganimasi kita semua untuk menjadi makin hari makin mumpuni dan melayani sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati